Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di seputar Mas Barling Cakep kali ini. Pemirsa, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto berhasil meraih juara 2 dalam lombor yang diselenggarakan PUS Big Tech kategori Salt Movie Competition. Kompetisi ini mengajak remaja Indonesia untuk berinovasi melalui sains dalam film. Pembuatan film pendek yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang merupakan naungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Kompetisi ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mengajak remaja Indonesia agar menceritakan tentang inovasi sains, teknologi maupun sosial yang berada di sekitar mereka melalui visualisasi dalam bentuk film pendek yakni dengan tema Innovation with Hot Limits. Berdasarkan berita acara seleksi nominasi juara PUS Big Tech Salt Movie Competition tahun 2019 dengan nomor 7-P2.1-HM.06.01-2019 melalui film dokumenter yang berjudul 100% Kelapa Kopior. Hasil penelitian dari Sisu Nandar, PhD yang dibuat oleh Jazz Biru Movies dari Universitas Mohamedia Purwokerto yang menghantarkan kebebak final shot movie competition. Tahap seleksi pertama di mana ada 437 tim dari seluruh perguruan tingis Indonesia. Seleksi tahap kedua kembali menjadi 154 tim yang kemudian menjadi 10 tim seluruh Indonesia dilanjutkan tahap final. Yang pertama kali saya ucapkan selamat pada tim Jazz Biru, luar biasa. Saya sudah sampaikan bukan menangnya tapi mesejnya bisa sampai ke pasaran yang ini yang penting. Tapi saya juga ucapkan selamat Anda yang terbaik masuk di sini. Artinya ada dalam membuat film, membuat inspirasi itu sangat-sangat bermanfaat untuk masyarakat. Semoga karya-karya yang dibuat dapat memberikan motivasi kepada yang muda sehingga menjadikan Indonesia ini selalu terang, tetap terang dan kartu ini harus membuat pertiwi selalu menyala. Di movie Universitas Muhammad Dabrakertok, satu-satunya Muhammad Dabrakertok yang masuk panggilanasi. Jadi awal seleksi itu ada 437 beserta seluruh Indonesia. Kategori-kategori tinggi dan alhamdulillah seleksi menjadi lima besar dan membuat film selama lima hari di Kuspitek ini. Dan ini terakhir jualan dua. Kebanggaan untuk kami dan bisa mengaruhkan nama MP. Semoga prestasi ini, jualan ini awal untuk kita, awal untuk kami, ke depannya lebih prestasi. Oh, capai ke sini. Para finalis diminta datang ke Puspitek dan dikarantina selama lima hari pada tanggal 29 September sampai 3 Oktober 2019. Selama proses karantina, mereka diberi tantangan untuk mengambil video tentang penelitiannya dan berkolaborasi dengan peneliti yang nantinya dibuat film dengan durasi 3 menit. Juri juga menegaskan film yang dibuat diharapkan dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat. Melalui film dokumenter keduanya yang berjudul Kartini Menjaga Pertiwi Tetap Menyala yang mengangkat tentang baterai litium yang dikembangkan di Interjected Baterai Laboratori Pusat Sains dan Penelitian Teknologi Bahan Maju yang dibuat oleh dua mahasiswa UMP yakni Wildan Aji Saputra dan Agung Reza Destian yang tergabung dalam tim Jaspiru Movis Mampu Meraih Juara 2 dalam lombar sosfilm yang digelar dalam acara Puspitek Innovation Festival di Puspitek Serpong, Tangerang di bawah Naungan Kemaristek Dikti. Dari Pulau Kertuari Nugroho, Banyumas TV melaporkan. Dari Pulau Kertuari Nugroho, Banyumas TV melaporkan.